Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel ruang belajar. Banyak orang mengira masalah finansial itu hanya dihadapi oleh orang-orang miskin. Orang-orang yang kita anggap kaya, memiliki uang yang cukup besar, kita anggap mereka tidak memiliki masalah finansial. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu. Pada video kali ini kita akan membahas berbagai masalah finansial yang dimiliki oleh orang-orang yang kita anggap sebagai orang kaya. Apa saja sih masalah finansial kelompok kaya ini? Simak terus video ini sampai selesai ya. Karena orang-orang kaya ini memiliki uang dalam jumlah yang sangat besar, memiliki aset dengan nilai yang sangat fantastis, Maka masalah mereka bukan lagi terletak pada mencari uang. Masalah mereka lebih fokus pada bagaimana menjaga uang. Orang-orang miskin biasanya berkutat pada masalah mencari uang. Mereka sibuk berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Namun berbeda pada orang-orang kaya. Mereka lebih fokus bagaimana caranya agar menjaga uang tersebut. Kita tahu bahwa uang itu adalah seperti wanita cantik. Ada begitu banyak laki-laki yang sedang ingin mendekatinya, ingin mendapatkannya. Begitu juga dengan uang. Ketika kita punya banyak uang, ada begitu banyak predator uang yang siap datang mendekati kita. Siap memangsa dan menghabiskan uang kita. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh si kaya bukan lagi mencari uang. Namun lebih fokus pada bagaimana cara menjaga uang. Bagaimana agar aset yang ia miliki tidak habis, tidak jatuh, kemudian tidak menjadi hilang. Masalah berikutnya yang dihadapi oleh orang kaya adalah mereka memiliki terlalu banyak uang. Jika orang miskin pusing karena mereka tidak punya banyak uang, maka orang kaya justru pusingnya karena mereka punya terlalu banyak uang. Ada begitu banyak aset yang harus mereka urus, terkadang ini justru membuat mereka menjadi jenuh. Membuat mereka sulit menikmati hidup. Ada kekhawatiran, jangan-jangan saya salah urus aset. Jangan-jangan saya salah mengambil keputusan. Orang-orang yang punya terlalu banyak uang dituntut untuk lebih bijak dalam mengelola dan menggunakan uangnya. Setiap keputusan finansialnya punya pengaruh sangat besar terhadap aset yang ia miliki. Masalah lain yang dihadapi oleh orang-orang kaya adalah mereka berhadapan dengan si anak manja. Kita tahu orang-orang kaya yang memiliki uang berkecukupan sangat mudah untuk memanjakan anaknya. Jika mereka tidak berhati-hati, maka si anak manja ini pada saatnya nanti ketika mereka mewarisi semua harta kekayaan dari orang tuanya, mereka akan sulit dalam memiliki dan mengelolahnya. Karena mereka terlalu manja, karena mereka dididik dengan cara yang mungkin kuranglah tepat. Mendidik anak dalam kondisi berkecukupan itu menantang karena semuanya telah ada. Jika salah melangkah, maka kita justru akan menjerumuskan anak-anak kita pada kondisi manja, pada kondisi yang sangat lemah. Inilah tantangan terbesar yang dihadapi oleh si kaya. Mereka punya potensi menjerumuskan anak-anak mereka pada suasana manja, suasana hedonis yang membuat mereka menjadi lebih lemah. Kita semua tahu uang adalah magnet. Semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin besar orang-orang yang akan datang menghampiri Anda. Pertanyaannya, mereka datang untuk uang Anda atau benar-benar untuk menjadi sahabat Anda? Inilah salah satu masalah terbesar si orang kaya. Mereka sulit mendapatkan cinta sejati. Mereka terkadang sulit membedakan kasih sayang sesungguhnya. Apakah orang-orang yang ada di sekitar mereka yang selama ini selalu menghormati mereka, selalu mendukung Anda, itu adalah orang-orang yang benar-benar mencintai dan menyayangi si kaya atau hanya mencintai uangnya? Kondisi berbeda dihadapi oleh si miskin. Tentu saja, orang-orang yang ada di samping Anda adalah orang-orang yang jelas pasti menyayangi Anda. Karena apa? Karena Anda tak punya uang. Tak ada sesuatu yang diharapkan dari Anda. Jadi ketika mereka benar-benar ada di samping Anda, itu karena benar-benar mereka menyayangi Anda. Kondisi ini jelas sulit dimiliki oleh si kaya. Mereka harus benar-benar mampu memfilter mana orang-orang yang benar-benar menyayanginya, mencintainya dengan sepenuh hati, atau sebagian orang yang ada di sekitar mereka hanyalah predator uang yang mencintai uang Anda, yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan uang dari orang-orang kaya tersebut. Jika orang-orang miskin lebih mudah menikmati hidupnya karena mereka kadang tidak punya pilihan, mereka lebih mudah bersyukur, mereka lebih mudah menemukan kebahagiaan, kondisi berbeda dihadapi oleh si kaya. Mereka terlalu mudah mendapatkan kesenangan, sehingga kadang mereka benar-benar ingin mendapatkan rasa bahagia. Mereka tidak kekurangan apapun, mau makan dimanapun mereka bisa, mau membeli apapun mereka mampu, tapi belum tentu mereka benar-benar dapat mendapatkan rasa bahagia. Inilah salah satu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, bahwa menjadi bahagia itu terasa lebih sulit buat mereka yang kaya. Kita, orang-orang miskin, kadang mengira, enak ya jadi orang kaya itu, bisa melakukan ini itu, tapi tidaklah demikian. Enak ya menjadi orang kaya itu untuk bersenang-senang. Benar, untuk mendapatkan kesenangan mudah, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan belum tentu. Justru Anda yang mungkin hari ini kondisinya miskin, jauh lebih mudah untuk mendapatkan rasa bahagia, karena Anda tahu caranya, karena Anda memang tidak punya pilihannya. Itulah beberapa masalah finansial yang punya potensi dihadapi oleh golongan kaya. Tentu saja, masalah yang dihadapi oleh mereka yang kaya dan mereka yang miskin pastilah berbeda. Apapun itu, setidaknya mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ini semua. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.